Intro Ada kejadian yang mengharukan saat Bupati Minasa Dr. Andres Yanco Wawiling Sayow mengunjungi kantor Puskesmas Tanawangko di Kecamatan Tombariri hari Selasa 15 Maret 2016 Setelah meresmikan Puskesmas ini, Bupati JWS langsung masuk dan melihat Puskesmas yang dibangun dengan anggaran sebesar 2 miliar dan mendapati ternyata di dalam sudah ada pasien yang dirawat Melihat akan hal ini, Bupati JWS pun menghampiri Oma yang sudah berumur 72 tahun ini Oma yang biasa dipanggil Oma Yulin ini sontak kaget melihat orang nomor 1 di Minasa menghampiri dan memberinya salam Terharu dengan kunjungan Bupati JWS, Oma Yulin memberanikan diri untuk menyampaikan kerinduannya dengan menyanyikan sebuah lagu untuk sang Bupati Tidak merasa keberatan, Bupati JWS pun mendengarkan lantunan lagu dari seorang Oma yang ternyata sosok yang mengidolakan Bupati JWS pilihan rakyat ini Bupati JWS, Oma Yulin memberan kata-kata sosok yang berdiam Bupati JWS, Oma Yulin memberan kata-kata sosok yang berdiam Terima kasih 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 sebuah lagu dari seorang Oma Bupati JWS pun merangkulnya serta memberikan sesuatu di tangan Oma Yulin dan disambut teputangan oleh para pejabat dan masyarakat yang hadir dalam kegiatan peresmian Puskesmas Tanawangko Dari Tombariri Minasa, Christian Tangkere, KOTV